Terima kasih. Terimakasih, bagaimana NHRI, National Human Rights Institution, di mana kawan-kawan berada sekarang di Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Ombudsman. Terima kasih. Nah, kita mulai dulu dengan kenapa bisnis bisa mempengaruhi hak. Banyak. Contohnya ya, dari bangun tidur sampai, bangun tidur sampai, bangun tidur lagi. Bukan sampai bangun lagi ya, bangun tidur sampai tidur lagi. Semua proses kehidupan kita sekarang ini hampir dipengaruhi oleh atau terlibat operasi usahanya korporasi. Baju yang kita pakai, sepatu, handphone, laptop, minuman, televisi, koran, semua. Masih ada yang buat sepatu sendiri? Kalau ada, saya mau pesen. Siapa tahu, handphone itu lebih bagus kan kalau handphone. Handphone itu order, jadi sesuai dengan bentuk hati. Semua sudah. Dan kehidupan manusia ini kan pasti menyangkut harkat dan martabat. Karena itu tujuan HAM, yaitu berhitungi manusia seperti harkat dan martabatnya. Sebagai konsumen, sebagai manusia yang hidup, kita perlu udara yang segar. Dan air yang bersih, apa lagi. Dan lain-lain. Dan itu semua bisa dipengaruhi oleh korporasi. Satu. Yang kedua, kalau korporasi mempengaruhi kehidupan kita dan harkat-mantabat kita, selain itu, kenapa korporasi menjadi penting dalam isu bisnis dan HAM, menjadi aktor. Yang penting, selain dari aktor, kita akan kenal aktor lainnya. Dan dulu secara tradisional, aktornya adalah negara melawan rakyatnya. Jadi, HAM itu dikonsepkan, negara lah yang melanggar HAMnya. Rakyat. Kalau ada pelanggaran. Iya kan? Nah, di perkembangan zaman, aktor-aktor baru lahir. Nah, aktor yang paling susah diatur, yaitu korporasi. Ada aktor lain, misalnya, orang-orang dengan kekuatan senjata, kelompok bersenjata. Itu juga aktor yang bisa mempengaruhi HAM. Aktor baru, maksudnya. Non-state, high notes. Non-state, yang non-state. State kan sudah tradisional, tapi perkembangan zaman, ada yang non-state. Termasuk diantaranya, LSN, Non-government Organization, itu non-state. Karena sekarang, NGO sudah punya pengaruh dalam membentuk perjanjian-perjanjian internasional. Tapi itu urusan lain. Saya mau bahas yang non-state, yang kita mau bicarakan ini, yaitu korporasi. Selain dia mempengaruhi hidup kita, kenapa? Dia juga susah diaturnya. Karena dia punya kekuatan modal yang kadang lebih besar daripada state. Yang mengatur itu kan state, secara tradisional, yang punya hak untuk mengatur, negara kan? Dia yang buat, dia yang buat aturan, undang-undang, regulasi, dan lain-lain. Atau di level internasional, negara yang saling membuat perjadian. Makanya negara ratifikasi. A-Ecosoft, Kofenand-Ecosoft, Kofenand, Sipol, Cendau, CAT, dan lain-lain. Tapi ada kekuatan modal yang dipunyai oleh korporasi ini, dia bisa bermain di level negara maupun di level internasional untuk mempengaruhi apa yang bisa dibuat oleh negara dan apa yang tidak bisa dibuat. Sefron Pasifik, Sefron misalnya, di Indonesia CBI kan, Sefron Pasifik. Revenue totalnya di dunia ini lebih besar daripada anggaran APBN kita, lebih besar. Jadi kalau mau mempengaruhi APBN, nggak susah buat Sefron. Untung dia ada larangan di negaranya. FJPA, Corecterat Practice Act itu. Di Amerika kan, negara, korporasi Amerika nggak boleh beraih-beraih di negara-negara lain. Kalau dia nggak tuduh dengan itu. Satu negara bisa beli. Siapa presidennya bisa jadi presidennya. Oke, kekuatan modal. Nah, korporasi itu kan, kawan-kawan, nggak ada bentuknya. memang ada namanya. Tapi nggak kayak kita manusia ini ada bentuknya. Bisa dipegang, di rambat-rambat, disentuh, dimasukkan penjara, ditangkap, dimasukkan penjara. Korporasi biasa ada bentuknya. dan hubungan antara korporasi dengan siapa ini? Pengurusnya itu nggak pun jauh-jauh ditemukan. Bahwa pengurus itu menjalankan kepentingan korporasi atau tidak waktu itu. Sekarang sudah ada konsepnya di PERMA 13 itu. Pidana korporasi. Sebelumnya itu nggak ada. Ini gambaran awal. Jadi, dia itu seperti hantu. Sehingga perlu pengaturan khusus, konsep khusus. Apalagi dalam hal. Ong yang state aja atau manusia aja pelanggaran kita susahkan untuk meminta pertanggung jawaban kalau terjadi pelanggaran hal. Apalagi atau contohnya state aparatus misalnya. TNI, Polri, kompletan daerah, dan lain-lain. Kadang susah untuk dijangkau oleh NHL. Selain selain yang masih ketiga, selain dia kayak hantu, dia juga bisa berubah sewaktu-waktu. Sekarang dia namanya PTA. dia bisa ubah besok ini sekarang jadi PTB. Selain bisa berubah, dia juga bisa pindah sewaktu-waktu di Indonesia besok Indonesia udah gak bisa lagi. Sudah terlalu banyak gangguan misalnya. Pindah ke Vietnam, pindah ke Filipi. Selain bisa berubah, berpindah, korporasi ini juga bisa beranah-pinah sehingga ngelacaknya itu susah. Sekarang udah ada aturan tentang Beneficial Reownership B.O. Untuk ngelacak siapa sebenarnya pemilik sebenarnya pemilik keuntungan yang sebenarnya keadaan nama Bevers dan saya nunggu Surabaya Bevers turisme harusnya membuka Surabaya Bevers nah itu kagaknya bahwa korporasi mempengaruhi hidup kita mulai A sampai Z dan itu juga sudah disepakati oleh semua orang bahwa korporasi bisa mempengaruhi dan ahli-ahli dan jodoh yang nanti mau kita bahas korporasi mempengaruhi semua spektrum yang kita kenal tidak cuma SIPO ECOSOM JAP anak perempuan indigenous people semua yang kita kenal korporasi bisa terlibat di dalam di lain pihak dia itu susah sekali dijangkau sebagai aktor non-state yang tersebar dia punya kekuatan modal dia punya dia bisa berpindah berubah beranak-pinah sehingga baru tahun 2005 UN United Nations PBB mulai memikirkan sebenarnya sebelum itu sudah dimulai tahun 2000an berakhirnya muncul tahun 2004an namanya The Norms disingkat The Norms itu panjangnya Norms for on Human Rights of Transnational Corporation diusulkan tahun 2005 ditolak tentang-tentak di itu kenapa? karena isinya mengikat korporasi isinya itu mewajibkan korporasi untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah operasinya karena operasinya keras denomsi hampir sama mungkin dengan ICC Rome Station Statut Aroma Statut Aroma kan untuk pelanggaran kejahatan perang Humanity Genosida dan agresi empat itu tapi denom sini HAM semua korporasi balik lagi ke ciri awalnya korporasi dia kuat punya modal besar bisa mempengaruhi dan lain-lain ya dia bilang ke negara negara-negara besar terutama asal dari korporasi multinasional ini jangan miskin tidak boleh jangan nanti susah dong kita mau bisnis kalau korporasi juga diikat-ikat itu wajiban HAM tidak masuk di logika korporasi di logika korporasi itu tidak masuk mereka diikat dengan wajiban HAM ditambah lagi dengan kekuatan dia untuk mempengaruhi kebijakan negara Donald Trump di Amerika itu Pak Donald bagi Republik Republik tidak percaya ada climate change dan orang Republik Republikan tidak percaya kalau kita tanya Pak Donald Pak ada climate change tidak? tidak ada dia bilang kenapa? karena pendukung Republik perusahaan-perusahaan minyak perusahaan senjata itu Republikan orang-orang kaya orang kaya termasuk Pak Donald kalau Demokran tidak begitu Demokran ya Demokran dari orang menengah ke bawah tapi juga pendidikan lebih mengerti tapi kalau Republikan tidak ada itu itu contoh saja bagaimana korporasi bisa mengaruhi pemerintah tapi tidak menyerah di 2005 tidak menyerah Pak Kofi Anay tahun 2006 Pak Kofi Anay bilang oke tapi kita harus mencari solusi mencari solusi bagaimana supaya korporasi itu bisa saya mau bilang menghormati menghormati hak atau kata menghormati belum keluar waktu itu mungkin paling tidak to observe human rights jangan melanggar hak do no harm do no harm Pak Kofi Anay Pak Kofi Anay tahun 2006 menunjuk namanya Pak John Rangi untuk bisnis dan hak si Pak Rangi terkenal dia yang membuat ini semua nanti nanti BK UNGV itu Pak John Rangi 2006 diangkat sebagai spesial dari sekjen BBB Pak John Rangi bukan orang hukum memang sengaja sepertinya sengaja belajar dari ke gagalan norms the norms norms itu dokumen hukum karena isinya mengikat mau diikat untuk korporasi jangan kan hak kalau bisa korporasi kalau bisa gak usah diikat ya burusan lain-lain juga gak usah diikat karena buat bisnis yang bagus negara harusnya gak ikut-ikut campur dalam bisnis pasar harus berjalan sebagaimana mestinya biar pasar yang mengatur dirinya sendiri itu bisnis apalagi hal nah John Rangi mulai bekerja 2006 beliau bukan orang hukum semua diundang bisnis NGO masyarakat korban perusahaan perusahaan negara sorry perusahaan tadi bisnis konsultannya perusahaan seperti law firm akuntan publik pasar modal investor investor itu lembaga-lembaga keuangan maksudnya yang besar-besar yang kerjanya cuma invest di perusahaan ke sana dapat untuk dia keluar invest lagi dapat untuk dia keluar kalau kalau untuk gak apa-apa seperti Chosoros itu punya perusahaan begitu kan masukkan keluar sekarang ada banyak tambah banyak terutama dengan startup muncul banyak startup banyak unicorn dan banyak angel investor istilahnya datang kasih uang pergi datang kasih uang pergi nah semua diundang gimana nih bagusnya atur korporasi supaya tidak melanggar halnya orang karena dia bisa merusak kegiatan usahanya bukan cuma lingkungan hidup lingkungan hidup hanya sebagian kecil bahkan dia bisa membantu negara dengan alat peralatan supaya menyiksa orang lain misalnya di proyek dam dan proyek pipa di Myanmar pipa di Myanmar apalagi Myanmar 2008 jalan lagi keluar dengan 3 pilari protect respect remedy nanti saya takut kepanjang di sini protect respect remedy pak jalan lagi keluar tahun 2008 di test di test test case dilempar oleh pak jalan lagi ke pasar ke halayak ramai ke akademisi NHRT ke semua di dunia ini yang memahuk pentingan gak ada protes maksudnya resistensinya kecil sedikit ya pilar pertama protect itu mewajibkan negara untuk memprotect pilar kedua respect power responsibility itu responsibility saya mau bagikan duty dan responsibility bahasa indonesia wajib juga sebenarnya kalimat yang pertama protect itu duty to respect eh duty to protect jadi kewajiban yang betul-betul kewajiban duty tugas gak bisa dialahkan itu negara yang kedua responsibility to respect korporasi berkewajiban untuk respect tapi bahasanya sebenarnya responsible responsibility bukan duty duty ada di pilar satu negara pilar kedua untuk korporasi disini korporasinya berada to respect responsibility to respect oke gak pakai kata duty responsibility itu lebih rendah daripada duty responsible menghormati yang terakhir remedy pemulihan karena tanpa remedy pilar ketiga gak ada gunanya protect sama respect protect respect saja gak mungkin harus ada mekanisme pemulihan kalau ada pelanggaran ya kan yang efektif tugasnya siapa dua-duanya negara dan korporasi baik negara sendiri-sendiri sendiri korporasi sendiri maupun negara dan korporasi bersama-sama oke itu sekilas 2011 resmi di DOP di ketop oleh UN Human Rights Council semua negara setuju gak satu pun negara di dunia ini yang berdolak yang pertama karena dia non-binding namanya juga UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights sama dengan Paris Principles Paris Principles juga non-binding kan Principles tapi NHR ini ikut nah UNGP kenapa diperima karena satu dia non-binding si Pak John Ragi udah sadar kalau ini dibuat binding pasti ditolak lagi kayak The Noms korporasi kok dilawan korporasi kok dilawan gak bisa korporasi dilawan maksudnya bisa tapi gak ada gak menyelesaikan masalah dia akan nolak terus nolak terus nolak terus sedangkan pelanggaran kamu oleh korporasi akan jalan terus jalan terus jalan terus gak ada penyesanya gak ada ujungnya jadi daripada nampak tembok kata Pak John Ragi mungkin lebih bagus kita pakai cari jalan lain temboknya dibuatin gitu iya kan yang kedua prinsipel ini UNGP tidak mengubah konsep HAM utama yaitu doktrin bahwa negara adalah main cuti diren di pilar pertama cuti to protect cuti to protect itu gak jubah cutinya gak dibebankan ke korporasi gak ada yang dibebankan ke korporasi adalah responsibility to respect oke yang ketiga yang ketiga UNGP mengubah cara bermain di dunia persilatan bisnis dan HAM jadi bisnis dan HAM sebenarnya sudah lama adanya sejak jalan VOC itu sudah bisnis dan HAM bagaimana perusahaan itu korporasi memaksa orang bekerja paksa itu bukan perbudakan mengirim orang ke negara lain di mana itu Suriname Ruk Gulit saya ingatnya Ruk Gulit Suriname itu kalau zaman sekarang namanya trafficking zaman sekarang suruh menjual paksa dan gak boleh ada serikat itu dan zaman VOC baru 2005 dipikirkan secara matang denons ditolak 2006 ragi dipilih 2008 dia keluar dengan protein spek remedi 2011 di adopsi mengubah cara bermain yang tadinya shaming and ending jadi dibuat malu dan di sebelum UNGB ya sebelum UNGB dibuat malu dan disebut namanya dengan asumsi dasar bahwa korporasi itu karena dulu gak ada frameworknya gimana membuat korporasi patuh adalah salah satu cara yang paling efektif adalah dibuat malu Coca-Cola misalnya disebut Coca-Cola habiskan air banyak di India karena untuk membuat satu botol Coca-Cola yang satu liter itu perlu tiga embel air siang kita dengan Coca-Cola KFC pernah juga dinaming and semi yaitu karena kertas bungkusnya dulu-dulu sebelum UNGB lahir kertas bungkusnya alam itu di katanya diambil dari Greenpeace bilang diambil dari hutan tropis Indonesia Dengan UNGB permainan berubah Nanny and semi tetap itu jadi salah satu cara advokasi yang juga masih maju sampai sekarang tapi itu saja tidak cukup yaitu tadi karena korporasi itu bisa berlapis-lapis punya anak banyak cucu cicit dan dia bisa berubah nama kalau KFC misalnya waktu dinaming and semi dia bilang enggak saya sudah ambil dari Indonesia kok saya sudah ambil dari Manila itu kan sama dengan merusak hutan Indonesia udah berarti tapi merusak hutan lainnya tapi dia bilang saya gak ambil dari Indonesia selesai ya kan dan itu tidak menyelesaikan masalah buat pelanggaran hal bisnis sehingga yang lebih tepat pilar kedua itu kalau kawan-kawan tanya kalau kawan-kawan mau tahu lebih dalam responsibility to respect itu intinya adalah knowing and sorry jadi diharapkan kalau korporasi itu tahu apa dampak yang bisa dia sebabkan dia timbulkan terhadap hal kalau dia tahu maka dia akan menghindar ditambah lagi dia harus tunjukkan cara menunjukkannya di pilar kedua itu harus dengan audit hal kawan-kawan 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 dari pada 6-8 kita buatkan aja pintu untuk korporasi supaya dia gak melanggar hal caranya suruh dia buat audit supaya dia tahu bahwa operasi usahanya kira-kira akan menimbulkan melanggaran hal ini ini dan ini kalau dia tahu maka dia akan menghindari harapannya itu harapannya oke itu frameworknya nah tugas kawan-kawan ini NGOS NHRI memastikan bahwa pilar satu itu berjalan pilar kedua juga berjalan harapan pilar kedua dan harapan di pilar ketiga bisa berjalan itu kenapa kita ada disini karena framework kan gak bisa jalan sendiri kerangka itu cuma menyediakan tulang-tulangnya harus ada daging dan urak yang membuat tulang itu bisa bekerja nah daging dan urak itu ada banyak instrumen lain yang nanti kalau kawan ketemu dengan instrumen itu di jadwal saya dari udahlia ada ISO 26000 ada UN Global Compact ada OECD K9 Multinational Corporation oke bahkan beberapa negara sudah mewajibkan korporasinya untuk buat audit UK Border and Slam Reaction misalnya Australia French Duty of Care mewajibkan audit ya audit harus audit kalau enggak enggak boleh bisnis Indonesia dengan kasus Beijing yang sudah disebut Pak Hasto tadi khususnya meluangkan audit hamperi kanan tapi belum jalan sampai sekarang semangatnya sudah ada di pasar modal Amerika juga ada aturan keterbukaan namanya Glock Frank Act perusahaan Amerika yang terdaftar di pursa harus audit dari mana dia dapat mineralnya mineral cobalt nikel pin di handphone kawan-kawan itu ini ada cobaltnya kawan-kawan harus pastikan cobalt ini bukan dari cobalt yang ada perbudangan di Kongo Apple lapor Apple lapor ada laporannya di internet ketemu Apple yang ambil cobalt dari Kongo dari negara Afrika ke mana termasuk Indonesia di Indonesia disebut timnya dia ambil dari timah PT. Timah Indonesia Apple semua Samsung kalau asalnya terdaftar di pursa bisa di cek itu untuk memastikan pilar kedua itu tadi untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar kayak Samsung dan Apple atau perusahaan lainnya Toyota mobil yang pokoknya pakai besi itu cuma satu contoh di industri metal udah ada standar buat update-nya dan di-publish showing itu knowing and showing supaya kawan-kawan kawan-kawan NHLI kawan-kawan akademisi kayak saya korban itu bisa bilang bahwa kau bohong nggak benar nah nanti mekanisme hukum lain yang bekerja kalau ada kebohongan harapannya kata John Ragi kalau itu semua berjalan dengan baik kerangka itu dikerjakan dengan semua LN maka korporasi akan lebih responsi itu baru yang di metal maini tapi itu itu yang komplain yang nggak komplain bimbingnya ini masih banyak atau yang kecelakaan yang harusnya tidak terjadi seperti Pertamina Pertamina kan bukan baru sekarang di Balikpapan kemarin terjadi sekarang di Kerawang atau sebelum nya juga pernah di Kelubbayur itu CPO tumpah ya kan dan instrumen berbasis pasar juga sudah mulai di RSPO bisa RSPO sudah menyesuaikan dengan protect respect menyesuaikan kemenei roundtable for sustainable palm oil karena Uni Eropa nggak mau beli minyak sawit kalau tidak tersertifikasi RSPO Indonesia punya pemerintah punya sertifikasi lainnya namanya ISPO jadi itu usaha dengan RSPO perusahaan pump oil akan membuka pump oil dia dapat dari siapa dengan sertifikasi sertifikasi itu menjamin bahwa minyak sawitnya didapat dari petani dan bebas dari perbudakan perbudakan kondisi yang tidak baik untuk perempuan dan anak di pekerjaan dan lain nah NHRI harusnya adalah daging yang kurat yang paling tepat di garda terdepan untuk mengimplementasikan UNGB meskipun stakeholder-nya banyak termasuk akademisi seperti saya NGO seperti Elsa bahkan masyarakat adat masyarakat adat atau korban itu sendiri yang pertama dia punya legitimasi hukum pastikan lembaga kawan-kawan semua ada atur yang yang kedua accessible gak mungkin pintu kantor kantor ditutupkan kalau ada laporan laporan masih diterima kan meskipun laporannya misalnya ternyata bukan berkaitan dengan kewenangan mandat dan PSK misalnya waduh ini belum bidana pak belum bidana tapi kan pintu gak ditutup oke yang ketiga kemandirian dan pluralistik mandiri dan gak pilih-pilih kan gak boleh pilih-pilih and hire itu misalnya cuma terima yang ganteng atau yang manis misalnya yang baik gak kopi baik nah predictable transparan harus itu standar paris prinsipal semua proses pelaporan pengaduan ada harinya kan ada waktunya dan menuju pada standar internasional juga sebagai sumber pembelajaran yang terus-menerus tadi pak kastor bilang LPSK sudah berhasil di beberapa kali tapi dulu pertama sebelum benzina itu ada kasus wajar 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 itu gagal maksudnya tidak bisa diberikan karena ada proses yang nah dari situ kan belajar belajar kan masyarakat belajar LPSK juga belajar ada proses membelajar di lapindo misalnya saran-saran dan rekomendasinya ada 8 atau 10 di kasus lapindo gak ingat benar-benar benar-benar dicuekin ingat gak gak ingat benar-benar benar-benar akhirnya kalau gak sambel aja bagaimana cara supaya rekomendasinya bisa lebih didengar di kasus-kasus bisnis yang lainnya kalian bisa baca di paper yang sudah saya berikan ke mbak sekal kira-kira untuk pilar satu tugasnya NHRI adalah mengingatkan pemerintah kalau ada aturan hukum yang belum dibuat atau sudah dibuat tapi tidak sesuai dengan standar hak atau kalau ada pelanggaran hak tapi gak dihukum oke dan misalnya juga bisa bersama-sama membangun berkana aksi nasional mengenai bisnis dan hak sekarang sudah jalan komnasam pernah buat dengan L-SAM dan sekarang lagi dijalankan jalan tengahnya adalah run bisnis dan hak dimasukkan ke dalam run hak diselipkan itu jalan tengahnya sama lagi gak mau bentuk tembok karena gak ada gunanya bentuk tembok di pilar kedua NHRI bisa memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan korporasi atau pemerintah itu paling alergi ada format datang bagi korporasi ala ini cari-cari kesempatan sertifikat gak punya ya pasti gak punya sertifikat kalau dia sudah tinggal disitu misalnya juga kita ngahukan gimana mau datang ke BPN untuk dapat sertifikat kan perusahaan pasti bilang ini masyarakat sertifikat gak punya masyarakat ada juga bukan mau dia datang misalnya atau ada NGO yang datang mau membantu mau ketemu korporasi ini NGO-nya cari duit kan susah sudah jadi stigma NHI yang menengah karena NHI lagi legitimnya tadi dia bekerja mendasarkan aturan undang-undang hukum kalau kalau datang ke lapangan itu di shield ada tamen ada tamen oke di pilar ketiga ini topik yang diutamakan karena mereka akses terhadap pemulihan itu tidak selalu ada dan kawan-kawan di RRI punya akses pemulihan memang tidak semua adjudikatif tidak semua memutuskan dan punya hak untuk menyuruh orang patuh mandatnya enggak begitu di beberapa negara mungkin begitu di Indonesia belum tapi didengar LPSAK didengar KPAI didengar Komunas perempuan didengar kalau udah enggak didengar itu berarti ada yang salah dengan organisasi kalah-kalah yang tidak bisa yang kurang bisa menegakkan identitas pribadi dari organisasi sehingga orang enggak percaya mendukung semua proses penyelesaian yang tersedia nah nanti di pelatihan saya lihat di jadwal juga ada proses-proses penyelesaian sengketat atau keselisian bisnis dan hak diantaranya melalui NCP OECD Guidelines mediasi konsiliasi pengadilan kegiatif dan lain ada beberapa isu bisnis dan hak yang sekarang sedang menonjol misalnya diskriminasi di tempat kerja untuk menghilangkan gender untuk menegakkan gender equality gaji perempuan dan gaji laki-laki sama ada studi bilang itu perlu seratus tahun baru CEO di Amerika dan CEO di tempat lain itu yang perempuan punya gaji yang sama dengan CEO yang laki-laki perlu waktu seratus tahun infrastruktur kita banyak sudah sering dengar juga ada pekerja yang meninggal gara-gara runtuh dan lain-lain ini pembelahan sekarang apalagi Eva Bande kasus Eva Bande dan lain-lain itu bahkan sekarang dislep tempat itu Budi Pego dislep strategic litigation against public participation kawan-kawan dana heli bisa membuat aturan mendukung aturan anti-slep jadi kalau ada pembelahan tidak boleh dislep tidak boleh dilaporkan balik dikriminalisasi selain itu investasi asing Pak Jokowi kemarin bilang kita mengundang investasi akan besar dan siapa yang anti investasi akan ada akibatnya pekerja migran investor rembaga keuangan pasar modal teknologi informasi yang terakhir teknologi informasi hubungan kerja dengan teknologi informasi sudah tidak sama lagi ada pemitraan lah hubungan antara konsumen sekarang ada fintech orang bisa minjem gak usah ke bank dan lain-lain teknologi informasi juga bisa dipakai untuk hate speech menyebar hate speech sehingga bisa terjadi pelanggaran etnis apa kekerasan antara etnis dan lain-lain nah untuk Indonesia bisa ditambah misalnya untuk isu lain ada banyak ada LGBT AI di lingkungan pekerjaan kemarin ada kasus polisi dipecat polisi terus dia juga pengadilan pun kalah juga di pun disabilitas masyarakat adat ekstra teletronal dan mitigasi transnasional ada satu kasus di rote pulau rote karena minyak dari Australia masuk ke sana untuk Indonesia ada tambahan misalnya pusat mikro kecil menengah UMKM itu juga belum diatur hampir katanya ekonomi Indonesia ini dikerahkan juga oleh UMKM dan BUMN jadi tidak hanya korporasi biasa tapi BUMN juga punya apa bahaya punya resiko yang tinggi di Indonesia rasanya itu mohon maaf kalau ada legah yang ada itu rasanya kuliah yang umumnya bisa saya berikan untuk membuka cakrawala bahwa MIRI itu adalah bisa menjadi daging dan purat dari kerangka tiga pilar posisinya yang krusial penting legitimasinya yang dia punya mekanisme yang ada yang tersedia di dalamnya itu sangat membantu untuk mengatasi pelagaran kampul yang korporasi yang seperti hantu korporasi susah ditangkap tidak sama atau lain itu itu Terima kasih.